Objek vital Israel ada di garis bidik milisi perlawanan mulai dari sebulah Lebanon, Suriah, Irak hingga Khotiyaman. Disebutkan bahwa persenjataan mereka mampu menjangkau segala target yang telah diincar sebelumnya. Dikutip Darat Tribun News pada 4 Mei, kabar itu disampaikan Hashim Al-Kindi, Kepala Kelompok Studi Strategis Al-Naba di Baghdad pada 3 Mei 2024 kemarin. Ia menekankan bahwa persatuan medan perang dari milisi perlawanan berkomitmen menang atas kegalahan Israel di jalur Gaza. Al-Kindi menyebut bahwa gambar sasaran dari persatuan milisi perlawanan berada di garis bidik, serta dapat menjangkau target Israel dimanapun yang diincar. Disebutkannya juga bahwa milisi perlawanan telah bergerak menuju peperangan yang lebih luas. Disebutkan oleh Al-Kindi bahwa milisi perlawanan telah menunjukkan bahwa semua sasaran dari kepentingan entitas Amerika dan Israel berada dalam jangkauan.